Di sidang Haris Fathia Luhut mengaku sakit hati dipanggil Lord. Haris Azhar dan Fathia didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun Youtubenya. Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fathia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fathia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut. Menurut Jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fathia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, tidak berbeda dari apa aku. Bukan. Jadi saya lakukan, saya bintang dua kali. Mesti bimak, saya ini 76 tahun. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tindai. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan aku tanggung jawab. Jangan lupa subscribe ya!